Demi merebut kembali batangnya yang dicuri, Okarun harus bertarung dengan yokai bernama Nenek Turbo. Dan dengan ditemani oleh teman barunya, sekaligus sang cucu cenayang Momo, keduanya pun akan menyerbu terowongan tempat Nenek Turbo berada. Dan setelah melakukan perjalanan, mereka pun sampai ke depan terowongan. Awalnya, Momo sempat sesumbar bisa menang setelah berhasil mengalahkan alien raksasa. Tapi begitu mereka masuk ke dalamnya, mimpi buruk langsung terjadi. Dua kepala raksasa dari Nenek Turbo muncul di kedua sisi terowongan. Bukan hanya mereka gak bisa kabur, serangan Momo bahkan gak mempan ke si yokai. Gak bisa kal, Okarun mencoba memakai kekuatan Nenek Turbo. Tapi di hadapan sang pemilik, kekuatan tersebut langsung direbutnya kembali. Hingga akhirnya, Nenek Turbo yang telah dibuat amat marah, bersiap melahap kedua mangsanya itu. Tapi tiba-tiba, Momo teringat akan perintah Neneknya dan langsung menantang Nenek Turbo. Dia memancing amarah sang yokai dengan menyebut kalau dia takut buat beradu kecepatan. Makanya dia ingin langsung memakan mangsanya. Dan merasa harga dirinya diinjak, Nenek Turbo pun langsung berhenti menyerang dan bersedia beradu kecepatan. Di sinilah, Momo memberi proposal kalau mereka akan bermain kejar-kejaran. Tapi sebelum Nenek Turbo mengejar, dia harus memberi waktu 10 menit agar Momo dan Okarun lari lebih dulu. Dengan penuh percaya diri, Nenek Turbo pun menerima tantangan itu. Tapi di saat Momo dan Okarun mengira mereka bisa lega, sebuah blunder telah terjadi. Sebagai yokai, Nenek Turbo gak tahu cara menghitung menit seperti manusia. Jadi alih-alih betulan menghitung sampai 10 menit, dia terus melompati hitungannya. Hal hasil, belum sampai 1 menit, Nenek Turbo langsung berlari dan berhasil menangkap Momo. Momo pun dikurung di sebuah gundukan tangan para roh. Sementara Nenek Turbo, berniat lanjut memangsa Okarun. Tapi disinilah, sebuah perlawanan terjadi. Dengan berani, Okarun balik mengigit pentil Nenek Turbo, seperti yang dia tawarkan di pertempuan pertama mereka. Tapi karena kali ini, Nenek Turbo gak mengizinkannya, dia pun berusaha melepaskan gigitan Okarun. Masih ternyata secara misterius, Nenek Turbo gak berhasil melepas kekuatannya saat menyentuh Okarun. Dan ini, berkat ulah baju yang diberikan oleh Nenek Seiko. Akhirnya merasa gak punya acara lain, Nenek Turbo kembali merasuki tubuh Okarun dan meropek bajunya sendiri. Tapi begitu dia mencoba keluar, dan menghabisi kedua mangsanya, Momo berhasil mengevolusi kekuatannya. Berkat pelatihannya, Momo kini dapat melihat aura Nenek Turbo di tubuh Okarun masih sedang dikurung dan gak bisa melihat secara langsung. Dan dengan kekuatan barunya itu, Momo dapat mengegam aura Nenek Turbo dan melemahkan kekuatan sang yokai di dalam tubuh Okarun. Merasa terpojok, Nenek Turbo mencoba menyerang dengan menghancurkan kudukan tangan yang mengurung Momo. Tapi semuanya udah terlambat. Berkat Momo yang melemahkan kutukannya, Okarun berhasil mengambil kembali kendali tubuhnya. Alhasil Nenek Turbo gak bisa lagi keluar dan terperangkap di tubuh Okarun. Awalnya, Momo merasa sombong karena berhasil menangkap sang yokai. Tapi tiba-tiba, dari dalam terowongan, para roh terikat yang menjadirkan Nenek Turbo langsung ikut menyerang. Dan bentuk gabungan roh terikat itu adalah kepiting raksasa. Menurut Momo, Neneknya pernah bilang kalau saat para arwah melewati jembatan ke alam lain, mereka akan berubah menjadi kepiting air tawar. Dan dengan banyaknya jumlah roh yang menghuni terowongan, kepiting yang menyerang ini pun jadi punya ukuran raksasa. Bahkan di punggungnya, terdapat wajah-wajah dari roh tersebut. Momo dan Okarun pun kembali dibaksa buat kabur. Tapi kali ini, Okarun yang udah mendapat kembali kekuatan Nenek Turbo sanggup berubah wujud. Dan dengan kecepatannya, Okarun pun mengendong Momo menjauh dari kejaran si kepiting. Nah, saat kepiting ini mengejar dan menghancurkan bangunan di sekitarnya, para warga sipil ternyata nggak bisa melihatnya. Jadi Momo dan Okarun nggak bisa minta bantuan orang lain. Hingga akhirnya, Momo mendapat sebuah ide. Berlarilah, Okarun masuk ke sebuah pemandian air panas. Dan begitu si kepiting ikut masuk ke sana, tubuhnya pun langsung tersiram air bersuhu tinggi. Alhasil, organ bagian dalam si kepiting jadi mengeras dan menjadikannya sulit bergerak. Disinilah, Momo dan Okarun mendapat kesempatan besar buat kabur. Dengan Okarun yang kembali ke wujud manusianya, keduanya hanya bisa berlari dengan kesempatan manusia biasa. Dan di saat keduanya, mengira telah lepas dari kejaran si kepiting, suasana kota yang tiba-tiba menjadi sepi, membuat mereka merasa janggal. Hingga akhirnya dari belakang, kerumpulan warga sipil beramai-ramai mengejar keduanya. Ternyata, Nenek Turbo telah mengundang para arwah yang menghuni pemakaman kota Shono buat merasuki para warga sipil. Karena kota Shono adalah wilayah kekuasaannya, Nenek Turbo bagaikan punya tentara yang gak akan pernah habis. Dari segala sisi jalan, para warga sipil yang telah kerasukan berbondong-bondong mencoba mengapung Momo dan Okarun. Bahkan si kepiting yang sempat gak bisa bergerak, kini telah kembali. Merasa gak punya jalan lain, Momo pun bilang ke Okarun kalau mereka harus mengerahkan segalanya saat itu juga. Jadi Okarun yang sempat kembali ke wujud manusianya, dibaksa buat kembali berubah sekali lagi. Karena disini, Momo seakan punya ide baru. Okarun pun kembali berubah, dan dengan mengedong Momo, keduanya kembali mencoba kabur. Bahkan kali ini, Okarun sanggup berlari dengan lebih cepat lagi sembari menghindari kerumunan warga sipil. Dengan gerakan yang super cepat, keduanya pun sanggup meloloskan diri. Tapi sayang, sebelum keluar dari kota Shono, Okarun telah mencapai batasannya. Hingga akhirnya, keduanya pun terjatuh. Gaknya itu, Momo juga berakhir melakukan sebuah blunder. Tepatnya, dia melepaskan cengkeramanya pada nenek Turbo. Alhasil, Yoka itu pun berhasil keluar dari tubuh Okarun dan menendang Okarun. Disinilah, nenek Turbo dan para roh bergabung menjadi monster kepiting Rasasa dan bersiap menyerang. Bahkan saking percaya dirinya, nenek Turbo menantang Momo buat berlari lebih dulu. Karena meski mereka hampir ada di luar kota Shono, Sang Yoka yakin bisa mengejar mereka. Nenek Turbo juga bilang kalau dia akan beri waktu 10 menit. Tapi sembari mengingkat Okarun yang gak setarkan diri ke tubuhnya, Momo menjawab kalau dia hanya perlu diberi waktu 1 detik. Karena kondisi yang udah dia tunggu-tunggu kini telah tiba. Saat itulah, Momo memakai kekuatannya buat meraih kereta cepat yang melintas di belakangnya. Dan sembari menaiki kereta itu, Momo dan Okarun kembali mencoba kabur dari nenek Turbo. Dengan kecepatan kereta yang mencapai 120 km, Momo meledek nenek Turbo karena yakin bisa lolos darinya. Sampai tiba-tiba, di saat kereta itu berbelok dan kecepatannya menurun, nenek Turbo berhasil ikut meraihnya juga. Kini, giliran nenek Turbo yang sesumbar kalau Momo gak akan bisa lolos. Karena dirinya adalah nenek paling cepat. Tapi rencana Momo gak sesimpel itu. Ternyata, segala ledakannya selama ini ke nenek Turbo adalah buat mancing harga dirinya agar mau menerima tantangan Momo. Karena sebenarnya, kereta yang mereka tunggangi saat ini sedang menuju ke kota Kamiyoshi atau wilayah kekuasaan nenek Seiko. Saat itulah, kita diperlihatkan nenek Seiko yang tengah bersiap menyambut nenek Turbo dengan bariernya. Dengan kekuatannya, Momo juga langsung mencengkram nenek Turbo agar gak bisa lari. Hingga akhirnya, begitu kereta cepat masuk ke kota Kamiyoshi, barier Yoka yang ada di sekeliling rel kereta api pun ikut aktif. Alhasil nenek Turbo dan kepiting raksasanya langsung dibuat terbakar hebat. Dan saat itulah, Momo melihat pemandangan non-misterius. Di saat kepiting raksasanya itu terbakar, Momo melihat roh para gadis penerbangan sambil tersenyum. Mereka lah, para roh terikat yang akhirnya bisa pergi ke akhirat. Dan mulai dari sinilah, kita pun akan tahu akan latar belakang terowongan dan para gadis itu. Jadi setelah mengalahkan nenek Turbo, Okarun, Momo dan neneknya mengunjungi terowongan tersebut. Di sanalah nenek Seiko bercerita kalau terowongan itu adalah tempat terjadinya banyak pembunuhan. Para korban diserang, dilecehkan, dan dimutilasi hingga anggota tubuhnya tercerai berai. Dan korban itu adalah para gadis SMA seusia Momo. Para roh itu pun sebenarnya gak ingin menjadi roh jahat. Tapi dengan tragisnya cara mereka berpulang, para roh itu gak bisa menyeberang ke alam lain. Inilah kenapa nenek Turbo datang ke sana dan berniat menenangkan para roh. Karena ternyata selama ini, nenek Turbo biasa muncul di lokasi di mana adanya roh wanita korban pembunuhan. Inilah kenapa pada akhirnya, nenek Turbo bisa bersatu dengan para roh terikat yang ada di sana. Menurut aturan para cenayang, para roh ini pun gak bisa dibolehkan buat menyerang manusia. Karena itulah biasanya metode pemaksaan agar mereka bisa dikirim ke akhirat diputuhkan. Hanya saja sebagai timbal baliknya, manusia juga gak dibolehkan buat melecehkan para roh. Jadi masuk ke wilayah mereka tanpa sopan santun, bisa mancing amarah mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Momo dan Okarun. Inilah kenapa juga mereka perlu datang ke terowongan dan mengirim doa sebagai ucapan minta maaf. Di malam harinya, Okarun, Momo, dan Nekseko makan-makan bersama. Dan menu utamanya, gak lain gak bukan adalah kepiting juga. Masih di situ, Okarun jelas gak nafsu setelah bertarung melawan makhluk itu. Dan setelah selesai makan malam, Okarun berpamitan dengan Momo. Awalnya, Okarun bilang selama tinggal seolah keduanya gak akan berdekatan lagi. Tapi Momo sembari tersenyum mengucap sampai ketemu besok pada Okarun. Dan kata-kata inilah yang memberikan kepercayaan diri pada Okarun kalau mulai dari sekarang keduanya akan terus jadi teman. Bahkan keesokan harinya, Momo bersedia menunggu di depan sekolah demi bisa berangkat bersama dengan Okarun. Itu dia akhir dari Ark Nenek Turbo dan menandai awal cerita utama dan dadan. Jadi ke depannya, kita akan terus mengikuti petualangan Okarun dan Momo dalam menghadapi kasus-kasus misterius yang melibatkan yokai hingga alien. Karena seungguhnya, akar masalah belum selesai. Jadi masih batangnya telah kembali, kedua biji Okarun ternyata masih hilang. Bahkan biji tersebut menyimpan sebuah kekuatan misterius. Jadi dimulailah kisah pencarian biji yang super absurd ini. Oke, sekian aja video dari Rekomanga kali ini. Dan dengan pembahasan manga lainnya dari channel ini, HR Kata, sampai jumpa.